Peningkatan pelayanan publik dan administrasi yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi mutlak dilakukan. Hal tersebut menjadi arahan prioritas untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2024 Pemkota Tasikmalaya. Musrenbang RKPD 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominpokotatasikmalaya digelar pada Seninsia. Kepala Diskominpokotatasikmalaya, ASEP MP menuturkan, pada tahun 2024, usulan terfokus dengan masalah aplikasi dan informatika, masalah informasi dan komunikasi publik, masalah keamanan informasi, statistik dan persantian. ASEP menegaskan, peningkatan pelayanan publik dan administrasi harus lebih efektif dan efisien, sehingga digitalisasi pelayanan sangat penting dilakukan. OPD terkait, tentu yang harus menjadi inisiator dan peningkatan pelayanan tersebut, karena pelayanan merupakan kewenangan OPD yang bersangkutan. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, maka dibutuhkan aplikasi, disitulah sinergi terbangun antara Kominpo. Berkaitan dengan masalah musrembang, ada beberapa hal yang perlu diusahawarkan, dikomunikasikan, terutama berkaitan dengan masalah prioritas, prioritas kegiatan di 2024. Itu berawal dari Tupoksi Kominpo. Tupoksi Kominpo, diantaranya yang menjadi prioritas Tupoksi Kominpo itu berkaitan dengan masalah aplikasi dan informatika. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah informasi dan komunikasi publik. Hal senada disampaikan penjabat wali kota Tasik Malaya, CK Virgwansyah. Dirinya berharap pengoptimalan aplikasi bager. Aplikasi ini menjadi penopang berdasarkan data yang akurat terkait siapa saja warga kota Tasik Malaya yang membutuhkan bantuan. CK menuturkan, hal tersebut mengacu pada data kemiskinan yang ekstrim di kota Tasik Malaya, sehingga bantuan yang diberikan harus tepat sasaran sesuai nama dan alamat. Dengan digitalisasi, implementasi program tersebut akan semakin mudah. Pak Karis, seminggu depan? Siap. Siap. Ya, penggunaannya saja. Nantinya itu gimana sih, Pak? Cara kerjanya itu? Tadi, jadi sesederhana itu. Jadi kita mau berbuat janjian berbuat baik bareng-bareng. Jadi di aplikasi itu nanti akan ditunjukkan kapan waktunya. Misalnya Jumat nanti kita akan mengunjungi rumah Simawar tadi. Yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah A, B, C. Masyarakat, siroda, obat-obatan misalnya. Masyarakat bagi Tasik yang baik yang lain, boleh bawa makanan, boleh bawa roti, mungkin bawa sepeda, apa, second gitu. Yang menurut dia bisa bantu si anak ini. Jadi bebas saja. Jadi memang secara real kita bantu, misalnya, oh dia itu butuh sekolah, oh siapa yang mau bantu si anak ini sekolah misalnya. Kepala Disko Minpo Kota Tasik Malaya, ASEP MP menambahkan tantangan yang dihadapi saat ini yakni berkaitan dengan masalah transformasi dari manual ke digital. Pertama, Pemkot harus mempersiapkan infrastruktur atau perangkat lunak. Kedua, berkaitan dengan masalah SDM. Ketiga, yakni masalah maintenance yang memerlukan anggaran cukup besar. Muhammad Asbi, Radar TV melaporkan.